Halo Halo kawan-kawan balik lagi dengan newbie bareng Thomas lagi disini kali ini kita bakal unboxing sebuah paket berharga 1,6 juta yang isinya dua buah HP di sini saya agak ragu dengan paket packing paketnya ya kayak terlalu tipis cuman pakai plastik sama kartu sedikit tapi kita lihat dulu dalamnya kayak mana ya dan bakal kita buka selamat menikmati yang ini kayaknya ipo y71 dan ini harganya sekitar 500.000 tapi baru kali ini saya pesan HP di packing setiap sini cuman model beberapa web bukas LCD dan potongan kardus kira-kira aman enggak ya ya meskipun tahu meskipun saya tahu ada minusnya memang saya beli Oke banyak isolasinya kanan kiri penyusulasi enggak penuh sih betul banget kita bukai dulu isolasinya kita coba hidup Iya ternyata dikirim keadaan hidup kalau baru tahu bisa gitu biasanya berkendala sih kalau ngirim keadaan hidup kayak gini oke ini minusnya LCD-nya dia bercap bergaris-garis gitu ya dulu saya pernah ngerjai juga kasus kayak gini tuh karena yang fleksibel bawahnya maka fleksibel LCD-nya kena timpah dan ini RAM 2 internal 16 Hai nyatoto screen-nya berfungsi normal aja ini bentar ya kita bereskan dulu kita cek-cek kita lihat hanya 216 kita bersihkan dulu ini baik kita bakal ngetes fungsi-fungsinya mulai dari kamera oke selanjutnya bluetoothnya saya hidupi nah kita hidupi yang punya Samsung dulu oke disini terdetek ya Samsung A50 oke selanjutnya kita lihat Wifi oke dapat semua ini karena yang mesti dicek ini ya sebenarnya ada suara klik suara dan aplikasi lainnya oke enggak bisa karena percuma sih cek suaranya mereka akan ketetek kesini karena saya ngisi suara setelah videonya selesai diambil kalau enggak ribut banget dan kalian enggak bisa denger saya bicara apa oke kalau untuk pipunya udah selesai lah udah bagus bentar dulu coba OTG ya ntar saya ambil ITG-nya dulu kita colokkan oke kita lihat apakah OTG-nya adaptif kita cek kita cek di file-nya setuju nah kita lihat di mana liatnya file-nya ada OTG oke kebaca semua isinya berarti masih bagus jadi cuma di hitung minusnya yang lain gak ada lumayan lah 500.000 tapi kayak gini ini masih bisa main efek cuman ini LCD-nya nampak ya petongannya oke kita cek dulu baik selanjutnya kita buka ini satu lagi nah ini yang pakein bawah apakah masih aman kayak yang tadi kita buka dulu hmm sebenernya ini pake bobol-bobol hitam nah lebih tebal sikit daripada yang tadi dan yang ini harganya 1.100.000 HP-nya keluaran tahun 2020 kalau gak salah 2020 ntar akhir 2009 realme 5 ini ya lumayan lah dapet satu-satu ya banyak juga itu kenapa di slot tipik kayak gini sih akan berbekas gini oke coba kita hidupi wah gak bisa hidup rusak kah ini gimana nih ini bekas-bekas siapanya dia ada disini aku habis baterai ya ya coba kita charger dulu ya kita tunggu dulu alhamdulillah rupanya cuma habis baterai ya dan ini ada buka solotip gak bisa hilang kayaknya gue harus coba saya laptop tadi oke kain basah pun gak mau dia ini juga pecah kameranya mudah-mudahan gak pengaruh sini masih ada sisa solotip kenapa di solotip gini sih keren tadi atasnya aja di solotip tapi gak semua kayak gini jadi jelek ya meskipun tau ini second tapi gak gini juga oke ini udah hidup dan disini minusnya itu LCD-nya ada buka yang kuning gitu dan kayaknya dilemnya ini pakai limal teko kayaknya keras kali beda dengan lentoskin yang biasanya lebih lembek atau kayak apa gitu oke kita tes ini fungsinya Wifi bisa semua kita dulu detect nah bluetooth ini gak bisa oke udah hidup hmm kenapa gak terletech A50 ya padahal masih hidup deh tadi gak saya matikan coba kita cek di samsungnya oke rupanya samsungnya gak mau kalau masih terlock screen dia akan ke detect oke selanjutnya fungsi kamera masih bagus tapi gambarnya kurang ya kita memang kameranya jelek gak tau oke kita lihat dulu smartphone-nya oke ini RAM 3 internal 64 ya kalau masih posisi bagus masih satu empatan secondnya dan di layar putih gini nampak lali kuningnya itu akibat salah masang LCD kayaknya dan LCD-nya ini udah pernah ganti dan LCD-nya nampak bagus sebentarnya cuma pemasangan aja kurang bagus jadi kuning gitu sayang banget oke sekarang coba sensor proximeter ini kalau gak redup ya mungkin salah-salah tempat saya sensornya dimana sensor cahayanya gak tau dimana kalau kesalahan masang LCD ya gak pengaruh sih oke coba kita rekam suara untuk ngetes microphone oke berfungsi dengan baik nah inilah 2 HP yang saya beli harga 1,6 ya 22 full display dengan minus ringan dan masih bisa dipakai oke demikianlah videonya makasih bye 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 Terima kasih telah menonton!